Serangan Rusia ke Ukraina telah memasuki hari 497 pada Rabu 5 Juli 2023 dan ada beberapa hal baru yang terjadi. Mulai dari Ukraina yang mengeklaim serangan balasan terhadap Rusia hingga menghancurkan formasi Rusia di kota Makivka. Berikut rangkuman serangan Rusia ke Ukraina hari 497. Kepala Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, Oleksy Danilov, menyebut serangan balasan terhadap pasokan Rusia sangat berhasil dalam beberapa hari terakhir. Kabar tersebut merupakan penilaian positif terbaru Ukraina atas serangan balik yang telah berlangsung sebulan, namun Rusia belum mengakui kemajuan itu. Kementerian Pertahanan Ukraina juga melaporkan kemajuan di sekitar kota Bahmut yang hancur di tengah perlawanan sengit Rusia. Pasokan Rusia diketahui telah merebut kota itu pada Mei 2023, usai 10 bulan pertempuran. Rusia menyebut satu orang tewas dan 41 orang luka-luka termasuk dua anak akibat serangan Ukraina di kota Makivka, Ukraina Timur. Makivka di wilayah Donetsk adalah kota yang dikuasai pasukan Rusia, dan sebagian Donetsk diduduki oleh separatis yang didukung Kremlin sejak 2014. Namun wilayah industri itu juga sekarang menjadi fokus serangan balik Ukraina yang diruncurkan beberapa minggu lalu. Militer Ukraina menghancurkan formasi Rusia di kota Makivka, garis depan wilayah Donetsk yang dikuasai pasukan Moskwa. Militer Ukraina mengeklaim telah menghancurkan formasi Rusia di kota Makivka, yakni garis depan wilayah Donetsk yang dikuasai pasukan Moskwa. Para pejabat yang diangkat Rusia menyebut bahwa satu warga sipil tewas, dan puluhan lainnya terluka dalam serangan tersebut. Kepala wilayah Donetsk yang ditunjuk Rusia, Denis Pusilin, mengatakan bahwa pasukan Ukraina melancarkan serangan sengit di kompleks rumah sakit kota Makivka. Serangan itu mengakibatkan satu orang tewas, dan 36 warga sipil menderita luka, dengan berbagai tingkat keparahan akibat serangan Ukraina. Terima kasih telah menonton!